Halo teman-teman semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezeki nya ya Nah pada kesempatan kali ini teman-teman saya akan berbagi informasi atau memberikan informasi kepada teman-teman yaitu bagaimana cara menghasilkan uang di Facebook Nah mungkin selama ini teman-teman Facebooknya cuma untuk mengupload video sebagai hiburan saja atau membuat video real atau video panjang Nah supaya mendapatkan like dan komen saja Nah teman-teman juga bisa mendapatkan penghasilan dari Facebook yang bisa teman-teman gunakan apabila mengupload video real atau video panjang minimal 3 menit Caranya bagaimana teman-teman Oke sebelum kita masuk ke caranya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video bermanfaat lainnya dari saya Oke kita langsung ke caranya yang pertama silakan teman-teman buka untuk Facebook teman masing-masing ini saya buka ya ini saya memberikan contoh ya ini adalah Facebook yang baru saya buat nah caranya untuk mendapatkan penghasilan di Facebook nah tentunya ini adalah akun Facebook biasa teman-teman ya jadi akun Facebook biasa ini bisa teman-teman pergunakan untuk menghasilkan uang selain kita bisa mengupload video real video pendek atau secara langsung ini bisa menghasilkan uang yaitu merubahnya menjadi Facebook profesional nah cara merubahnya bagaimana nah di tampilan seperti ini teman-teman silakan pilih gambar profil sebelah kiri nah kemudian teman-teman di bagian edit profil ada titik tiga si sebelah kanan silakan klik titik tiga itu nah kemudian disini teman-teman ya kalau teman-teman perhatikan di bawah ini ada tulisannya aktifkan mode profesional nah teman-teman klik saja untuk aktifkan mode profesional nah jadi disini teman-teman ya ada keterangan jadi apabila teman-teman mengaktifkan mode profesional teman-teman bisa tumbuh menjadi sebagai creator di Facebook bisa menghasilkan uang dari konten Anda konten itu yaitu bisa lupa foto video pendek atau reels atau video panjang nanti akan disisipkan iklan oleh Facebook jadi teman-teman kalau sudah aktifkan mode profesional ada tiga ini nanti itu akan aktif ya oke langsung saja teman-teman pada pilihan ini teman-teman klik saja aktifkan tunggu sejenak nah kemudian disini ada tulisan lagi ya pilih pemirsa default Anda nah jadi untuk pemirsa nya teman-teman pilih saja public jadi supaya bisa dilihat oleh banyak orang nah seperti ini kalau sudah teman-teman pilih saja berikutnya nah jadi gunakan pengaturan pemirsa default public nah seperti ini kalau sudah teman-teman klik saja konfirmasi oke klik selesai nah sekarang teman-teman ada perintahnya yaitu untuk menyiapkan profil Anda jadi bisa tambahkan foto profil yang lainnya nah silahkan teman-teman lengkapi selengkap mungkin dulu ya kemudian kalau sudah teman-teman bisa melengkapinya nanti sambil dibaca disini teman-teman ya silahkan pilih titik tiga di sebelah kanan teman-teman klik lewati langkah nah kemudian teman-teman ini sudah dilakukan lagi ya di bagian bawah terhubung dengan pemirsa bisa teman-teman kalau mempunyai alamat web sosial media lainnya bisa teman-teman tambahkan disini lengkapi saja per masing-masing ini yang bisa teman-teman lengkapi nah kalau seandainya ini bisa kita lewati ya klik titik tiga di kanan kemudian klik lewati langkahnya yang bagian bawah juga sama teman-teman ini bisa kita lewati dulu nah seperti ini teman-teman ya nah selanjutnya jadi kalau teman-teman sudah mengaktifkan ini teman-teman bisa lihat di lihat di dashboard nah nanti teman-teman bisa memulai ya nah seperti ini di bagian sini ada monetisasi nah jadi nanti teman-teman itu akan mendapatkan akses ya akses untuk mendapatkan penghasilan yaitu melewati monetisasi tentunya itu untuk membuka kunci-kunci disini kan ada bintang ya bintang ini itu berupa gips yang diberikan oleh orang kepada kita pada saat menonton video kita atau video real atau foto kita nah itu ada nilainya misalnya bintang ya untuk mengakses ini tentunya itu kita memenuhi persyaratan nah disini minimal kita mempunyai 500 pengikut ini 500 pengikut enggak terlalu banyak juga teman-teman ya nah seperti ini ini contohnya gipsnya ini ada nilainya teman-teman nanti teman-teman bisa mendapatkan gips yang diberikan oleh orang-orang yang menyukai video kita selanjutnya iklan real nah iklan real ini adalah iklan ini untuk memenuhi persyaratannya itu berupa undangan kalau kita sudah memenuhi persyaratan nanti mendapatkan undangan yang bisa kita akses untuk mendapatkan iklan oke selanjutnya untuk bonus sama juga teman-teman bonus ini berupa undangan ya dari facebook nanti dapat notifikasi jika ada perubahan nah biasanya yang banyak itu adalah iklan in stream nah iklan in stream ini nanti bisa terbuka juga kalau kita sudah memenuhi persyaratan minimal ada 5000 pengikut dan 60.000 menit jam tayang ini yang bisa kita akses nah begitu teman-teman untuk bisa mendapatkan penghasilan dari facebook kita mengaktifkan facebook kita menjadi yang biasa menjadi mode profesional nanti silahkan teman-teman ikuti langkahnya di bagian monetisasi ini teman-teman silahkan teman-teman lakukan untuk mengupload videonya secara rutin minimal untuk yang real ya atau yang in stream itu adalah video asli buatan teman masing-masing minimal 3 menit videonya selanjutnya teman-teman untuk kalau sudah dibuat ke mode profesional seperti ini teman-teman saya ulangi kita klik untuk profil disini muncul lihat dashboard jadi muncul ada dashboard seperti ini teman-teman lihat artinya facebook kita mode nya profesional nah selanjutnya untuk mengupload videonya teman-teman seperti biasa disini teman-teman scroll saja ke bawah scroll ke bawah nah disini ada silahkan posting ya kalau foto seperti biasa di klik saja disini ini silahkan teman-teman upload saja ya kemudian kalau seharian real tinggal teman-teman pilih saja real atau siaran langsung pilih saja siaran langsung nah seperti itu teman-teman kalau saya untuk video panjang pilih saja klik di apa yang anda pikirkan kemudian di bawah disini kita atur dulu untuk selesai ya public nah teman-teman pilih saja foto atau video ini untuk video panjang ya kemudian ditulis saja seperti biasa kita upload video seperti biasa nah begitu cara untuk upload nya oke silahkan teman-teman lakukan dulu daftar ke facebook profesional mungkin ini saja yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semoga informasi ini bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati